Viral aksi emak-emak mencuri emas di toko perhiasan langsung dipakai saat penjual lengah. Saat ini, beredar sebuah video yang memperlihatkan emak-emak terekam CCTV saat bekerja sama mencuri kalung emas di sebuah toko perhiasan. Peristiwa pencurian emas itu terjadi di Pasar Payaman, Salukoro, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu, 11 Oktober, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan oleh akun Instagram Memo Medsos, terlihat penjual emas menyerahkan kalung kepada emak-emak berjilbab Tosca untuk dilihat. Emak-emak yang datang bersama wanita berjilbab merah tersebut kemudian meminta kalung lain dari etalase. Setelah diserahkan oleh penjual, emak-emak berjilbab Tosca itu langsung memberikan kalung yang pertama ia pegang kepada wanita berjilbab merah. Hal ini terjadi saat penjual sedang melayani pembeli lain yang baru datang. Emak-emak berjilbab merah dengan cepat menyebakan dan memakai kalung tersebut di lehernya. Setelah itu, ia langsung menutup jilbabnya dengan cepat dan berperilaku seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Penjual tersebut tidak sadar dengan kejadian tersebut karena terlihat santai melayani. Bahkan, setelah kedua pelaku pindah posisi dari depan etalase sebelah kiri ke kanan, penjual tetap tidak menyadari peristiwa pencurian yang terjadi. Sontak, video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang menyebut aksi emak-emak itu dilakukan secara komplotan. Diketahui, video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok Susan Underskora Isah. Warganet berharap bahwa dengan viralnya video tersebut, kedua pelaku segera ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat ini info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.